Sementara itu sebuah kenal potbrong sudah diamankan di pos pengamanan. Situasi terkini di pos pengamanan Natal dan Tahun Baru 2022 Polsek Gununganyar yang berada di traffic light jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno Minggu 26 Desember 2021 terpantau lancar. Para petugas nampak sedang berjaga di pos Pampolsek Gununganyar, sedangkan harus selalu lintas di jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno terpantau ramai lancar. Para pengendara mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker saat bergendara. Hidup Yadi mengatakan pada tahun ini pos pengamanan Natal dan Tahun Baru 2022 yang berada di perempatan jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno akan beroperasi selama 24 jam sampai dengan tanggal 10 Januari 2022. Selain penjagaan di pos dia akan mempatroli di wilayah hukum Polsek Gununganyar agar kasus kriminal di malam tahun baru dapat diredam dan perayaan Natal dan Tahun Baru bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan kondusif. Sementara itu sebuah kenal potbrong sudah diamankan di pos pengamanan Polsek Gununganyar. Terima kasih sudah menonton channel kita, dukung terus dan berikut channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng yang ada di atas dan mendapatkan notifikasi baru dari kami. Saya juga berikutnya, semuanya umum diri.